Kualitas harus diutamakan agar produk industri lokal bisa bersaing di pasar bebas ASEAN. Ya, selain kualitas yang perlu diperhatikan juga adalah komunikasi bahasa internasional juga bisa diterangkan untuk memudahkan transaksi. Boneka-boneka lucu ini terus diproduksi. Ragam bentuk dan model terus diperbaharui mengikuti perkembangan zaman. Bisnis ini dimiliki Anang, Sujana. Warga Rawalumbu, Kota Bekasi ini terus eksis di produksi boneka kain yang berdiri sejak 1998 lalu. Industri rumah ini ia kelola dari awal, banyak hambatan yang ia alami. Menghadapi era pasar bebas ASEAN tahun 2016 ini, Anang yakin bisa bertahan dari gempuran produk asing. Mea bukanlah penghalang, melainkan pendorong untuk produs yang lebih terpacu. Sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita belum siap untuk berhadapan dengan negara-negara lain, utama UKM. Tapi apapun yang terjadi, justru dengan mea itu juga kalau kita ambil positif. Dengan ada mea kita lebih kreatif. Kalau tidak kreatif maka kita akan terkalahkan. Agar sukses bersaing dengan produk asing, Anang punya prinsip, yaitu meningkatkan kualitas produk di tingkat nasional dahulu. Jadi saya tidak mau banyak-banyak berpikir bergaya gitu, ingin ekspor ke luar negeri. Saya tidak mau, saya ingin kuatkan di dalam negeri pasar kita. Menjadikanlah pasar boneka utamanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau kita sudah kuat di negeri sendiri, baru kita meramah ke negara lain. Agar sukses, Anang juga meminta pemerintah mempermudah sektor perizinan, tarif dasar listrik yang rendah, serta sertifikasi produk yang terjamin. Di Surabaya, produsen dan toko kaosawung juga punya strategi jitu untuk hadapi persaingan pasar bebas ASEAN. Selain kualitas produk, model berciri khas, serta strategi penjualan, masalah bahasa internasional juga diutamakan. Di sini seluruh karyawan harus mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi artinya selama ini juga yang datang tidak hanya orang-orang Indonesia, tetapi juga orang-orang luar negeri. Ada beberapa yang memang bisa komunikasi bahasa. Dan kayaknya tidak ada problem sih kalau masalah itu. Cuman tinggal... Dibekali bahasa Inggris juga? Ya, dibekali bahasa Inggris juga. Rohim salah satunya. Karyawan yang bertugas pengiriman produk kaos ini fasih berbahasa Inggris. Baginya wawasan pengetahuan dan bahasa internasional wajib dimiliki setiap lapisan pekerja. Ya, paham kalau sekedar conversation dasar, walaupun soal grammar mungkin belum sempurna. Dengan cara ini, ciri khas produk lokal berkualitas, bersertifikasi, serta strategi penjualan dan bahasa diakini menjadi kombinasi sempurna untuk bisa bersaing dengan produk-produk asing dalam perdagangan MEA 2016. Tim Liputan melaporkan untuk Lai.